Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ahli sayyidina muhammad Rabbana zidna ilma Warzukuna fahma Rabbi surah li sadari Wa yasirli amri Wahlun uku datam min lisani Yafqahu qawli Amma ba'du Selamat datang kembali di channel Menebar Hikbah Marih Berkah Para sahabat setidaknya Ada dua hadis yang menganjurkan Kita memperbanyak Berdoa saat kita sujud Namun Kedua hadis tersebut sama sekali Tidak menjelaskan sujud yang mana Dianjurkan memperbanyak Berdoa Tidak pula Tidak pula mengkhususkan Berdoa pada saat sujud yang terakhir Mari kita lihat kembali Salah satu hadis tersebut Momen istimewa dimana Seorang hamba dekat dengan Tuhannya Adalah ketika dia sujud Maka perbanyaklah berdoa Di dalamnya Nah para sahabat Sangat jelas sekali Bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Menganjurkan memperbanyak Berdoa di saat sujud Tetapi tidak Mengkhususkan sujud yang terakhir Memperbanyak berdoa Pada waktu sujud Memang dianjurkan Namun tidak ada ketentuan Dan anjuran Untuk memperbanyak doa Hanya pada saat sujud Yang terakhir Karena itu Sesuai hadis tersebut Semua sujud Saat kita sulat Boleh kita gunakan Untuk memperbanyak Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Para sahabat Benerberimamari berkah channel Para ulama Juga telah membahas Hal ini Dalam kitab-kitab fikih mereka Di antaranya Syekh Wabah Al-Zuhayli Dalam kitab beliau Al-Fikuh Islami Wa Adil Latuh Beliau mengupas Hukum berdoa Saat sujud Dalam pandangan Para ulama Beliau pun mencetukkan Tiga doa Yang boleh dibaca Pada saat sujud Syekh Wabah Al-Zuhayli Menjelaskan sebagai berikut Para ulama Mashab Hanafi Berpendapat Bahwa orang yang sedang Sulat wajib Ketika rukuk dan sujud Tidak boleh membaca Selain membaca Tasbih Yang khusus Dibaca Saat rukuk dan sujud Anjuran berdoa Pada saat sujud Hanya khusus Pada Sulat sunnah Saja Para ulama Para ulama Mashab Anbali Berpendapat Sunnah hukumnya Berdoa Saat sujud Baik yang berhubungan Dengan urusan agama Urusan dunia Maupun Urusan akhirat Baik untuk diri sendiri Maupun Untuk orang lain Umum Atau khusus Tidak ada batasan Boleh berdoa Apa saja Saat ketika sujud Para ulama Mashab Anbali Juga berpendapat Sunnah berdoa Saat sujud Baik dengan doa Yang diajarkan Rasulullah S.A.W. Maupun Dengan Bacaan zikir Dibikin pula Para ulama Mashab Syafi'i Menguatkan Sunnahnya Berdoa Saat sujud Teluk mereka Adalah hadis Nabi Saat paling dekat Seorang hamba Dengan Tuhannya Adalah saat dia sujud Maka Perbanyaklah Berdoa Demikian InsyaAllah InsyaAllah Bermanfaat Di akhirat Kurang lebih Jangan maaf Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa